selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin minuman atau snack ya biar tidak terlalu tegang dan warahmatullahi bisa menyiapkan kamus digital atau software kamus nanti karena materi yang akan saya bawakan kebanyakan dengan bahasa Inggris tentang contoh-contoh pembelajaran dengan konsep CT atau computational thinking karena memang masih jarang di pendidikan di lingkup Indonesia nanti kita bisa terapkan dan bisa kita adaptasi atau ATM, amati, tiru, dan modifikasi sehingga nanti bisa diterapkan dan barangkali bisa dijadikan sebuah PTK atau paper atau artikel begitu ya Pak Ibu-Ibu sekalian saya akan buka materinya sebentar dan di mana ya oke oke saya tanya kabar Bapak Ibu-Ibu dulu semua disini ada Pak Said, Muhammad Said ada Pak Septian Peter halo ya itu pakai sarung atau apa? dingin Pak ya ada Bu Yusfitasari ya Bu baik ada Bu Yunani mirip enam negara ya Bu ya negara Yunani Ibu kota Yunani apa Bu? apa Bu? Ibu kota negara Yunani Ibu tahu atau? ada kira-kira apa ya kira-kira Ibu kota negara Yunani nih kira-kira Guru IPS mungkin tahu ya tapi buat PR ya kalau belum tahu oke ada Bu Hariani ya mirip nama Yunani S2 saya ada Bu Iyaya masih persiapan kamera gitu dan ya oke kemarin kita bahas tentang konsep Siti ya konsep Siti kemudian miskonsepsi dan bagaimana apa namanya manfaat dan pentingnya Siti dalam pembelajaran dan saya punya janji juga pada beberapa Bapak-Ibu guru sekalian untuk membagikan contoh artikel jurnal yang menjadi referensi yang saya ambil untuk pelatihan pada malam hari ini dan mungkin nanti Bapak-Ibu guru sekalian bisa menggunakan referensi yang saya punya untuk merkuat artikel Bapak-Ibu guru sekalian ya atau karya tulis ilmiah oke tidak berlama-lama kita mulai dulu dengan doa sesuai dengan percayaan dan agama masing-masing agar lebih dimudahkan kita menuntut ilmiah pada malam hari ini berdoa mulai selesai baik sebentar saya share ini materinya ya lewat powerpoint saya akan share juga di telegram jadi Bapak-Ibu guru sekalian bisa download atau mengunduh di telegram ini saya sedang membuka materinya dulu di powerpoint agak lama ya karena file-nya cukup besar tapi kalau dijadikan PDF jadi kecil itu ya ini kehebatan PDF jadi file itu bisa terkompres atau ter perkecil gitu ya kita mulai saya share screen untuk pada untuk pertemuan pada malam hari ini semoga bisa terlihat dengan jelas saya akan saya sudah menampilkan slide pertama atau covernya ya ini saya sudah menampilkan cover slide pertama pertemuan ketiga dengan judul tersebut kita akan langsung bahas saya pembelajaran berorientasi CV atau komentasional atau berpikir komputasi gitu ya mohon Bapak-Ibu guru sekalian bisa mute sebentar ya nanti bisa di unmute setelah kita diskusi kita ada sesi diskusi gitu ya oke ada yang chat ya oke baiklah saya ingin Bapak-Ibu guru sekalian ya fokus ya fokus dan konsentrasi dulu sekitar 20 menit nanti setelah itu boleh ngopi lagi atau ngeteh lagi dan kita bisa discuss bersama begitu ya ini karena agak agak butuh pemahaman yang ekstra nih ya untuk orang dari CCTV karena berbahasa Inggris oke yang pertama ada beberapa pembelajaran ya ada IPA ada matematika ada PCOK ada IPS ada bahasa bisa bahasa Inggris bisa bahasa Indonesia ada seni budaya ada agama dan ada pembelajaran berbasis project nah semoga Bapak-Ibu guru sekalian memegang salah satu mata pelajaran di malam hari ini gitu ya bisa dari matematika IPA dan seterusnya begitu kita akan mulai dari yang pertama dari IPA karena memang saya guru IPA jadi ya maaf saya nomor nomor satu IPA dulu ya tidak masalah ya oke yang pertama adalah IPA nah disini mungkin posternya terlalu kecil ya tapi tidak masalah saya akan jelaskan contoh Siti dari berbagai komponen ya masih ingat ya Bapak-Ibu guru sekalian apa itu dekomposisi gitu kan yang pertama saya lingkarin dekomposisi memecah masalah besar menjadi masalah kecil contohnya apa dalam pembelajaran IPA atau sains nah yang pertama ini saya lingkarin kita mencoba untuk memberikan siswa itu soal atau pertanyaan atau challenge bagaimana mereka bisa mengidentifikasi jenis-jenis sistem organ yang dimiliki oleh manusia yang berbeda contohnya nervous system sistem syaraf skeletal system rangka sistem digestive sistem pencernaan circulatory sistem peredaran darah dan respiratory sistem pernafasan disini masalah besarnya apa masalah besarnya itu sistem organ mereka bisa memecah masalah menjadi lebih kecil atau tidak contohnya mereka bisa memberikan contoh organnya apa kemudian fungsinya apa kemudian bagaimana mereka bekerja satu sama lain mungkin ada inseamnya dan seterusnya nah disitu dekomposisi itu bisa dilatihkan kemudian contoh yang lain yang dari abstraksi ya pabrikur sekalian nanti pabrikur sekalian bisa membuka poster yang tadi saya bagikan yang kedua abstraksi disini masih ingat ya Yaitu memilih yang bagian penting atau yang memang dibutuhkan Contohnya seperti yang pertama saya lingkari Saya lingkari acak ya, jadi tidak harus yang pertama Bisa yang kedua, ketiga, dan keempat Misal yang abstraksi yaitu yang ini Yang saya lingkari adalah Representing the outcome of an experiment in a graph or a table Jadi siswa itu membuat representasi atau meringkasan Dari suatu eksperimen dalam suatu tapil atau grafik Misalnya ketika ada eksperimen tentang fotosintesis Misal efek dari cahaya, jumlah cahaya Misalkan kita menaruh tanaman di dekat jendela dengan di bawah meja Disitu kira-kira apa yang bisa diambil Apa yang bisa digambarkan dalam suatu grafik Nah disitu pasti siswa akan menggambarkan grafik Misal jumlah, sorry, tinggi tanaman Kemudian satunya lagi garisnya itu intensitas cahaya mungkin ya Terang atau gelap Tidak mungkin siswa menggambar grafik itu warna pot Kemudian warna dinding ruangan dan seterusnya Pasti dia akan merepresentasi atau membuat grafik yang benar-benar sesuai dengan eksperimen Dan mereka pilih yang penting Nah seperti itu Kemudian yang ketiga adalah dari pattern recognition Contohnya apa? Ya masih ingat ya semoga Yaitu pengenalan pola Yang saya lingkari disini yang tiga Contohnya sangat banyak ya Bapak-bapak sekalian pengenalan pola disini Bisa dari biologi, kimia, fisika, dan seterusnya Yang pertama saya lingkari ini Yang saya lingkari adalah Grouping different things together Siswa mengelompokkan pola dari suatu unsur Misal golongan satu, golongan dua, periode satu, periode dua Itu ya di sistem periode unsur Kemudian tipe sel Misal sel syaraf Polanya apa dengan sel hewan, sel tumbuhan Nah disitu siswa bisa mengenali pola Oh ternyata sel syaraf punya sitoplasma seperti sel hewan Punya sel lembran seperti sel tumbuhan dan seterusnya Nah itu ada polanya disitu Dan terakhir desain algoritma Ini sequence atau alurnya Alur dari suatu task atau kegiatan Nah ini bisa diterapkan juga Ketika mengadakan suatu eksperimen Yaitu contohnya Write a methodology for conducting an experiment Menulis metodologi atau metode penelitian dari suatu eksperimen Jadi dari awal sampai akhir sudah dipahami siswa Sehingga mereka bisa melakukan dan memecahkan masalah Atau mendapatkan sebuah kesimpulan Oke sekarang kita beralih ke IPS Bapak Mikruz sekalian Sekarang kita beralih ke IPS Nah disini ada dua jenis mata pelajaran dari IPS Yaitu geografi dan sejarah Kita bahas bersama Yang pertama adalah dekomposisi Sekali lagi saya agar lebih mudah Mengurutkan dari dekomposisi Bisa dari abstraksi Bisa dari algoritma Terserah Bapak Mikruz sekalian Yang penting ada salah satu rekomat komonen ini Yang pertama dekomposisi Contohnya dari geografi adalah What countries make up Europe Negara apa yang membentuk penua Eropa Nah disitu kan siswa berpikir Masalah besarnya apa Masalah besarnya itu penua Eropa Nah kemudian siswa diajak untuk Bagaimana mereka bisa memecah Menjadi masalah yang lebih kecil Atau yang lebih kecil Contohnya negara apa saja yang membentuk Eropa Kemudian mata uangnya apa Kemudian transportasi yang ada disitu apa saja Pegunungan-pegunungan dan seterusnya Nah kalau di history atau secara Yaitu key events Atau peristiwa kunci dari perang Masalah besarnya kan perang Nah kemudian siswa bisa berpikir untuk Menuliskan contoh apa yang menyebabkan perang Kemudian waktunya kapan Lokasinya dimana dan seterusnya Itu dekomposisi Seperti kemarin kita mau nonton film ya Kita harus memecah menjadi filmnya jenis apa Biayanya berapa dan seterusnya Kemudian dari abstraksi Dari geografi Abstraksi kan memilih yang penting Itu ya buat jurus kalian Jadi kalau di geografi itu Create a series of key back cards Jadi misal kita sebagai guru geografi itu menugaskan siswa untuk membuat kartu Kartu fakta-fakta negara kita misalnya Misal kita menugaskan untuk fokus ke masalah bidang lingkungan Jadi siswa kalau di luar lingkungan itu Tidak usah pikir di luar konsep lingkungan Fokus untuk lingkungan Berarti contohnya seperti ini Fakta negara Indonesia dalam bidang lingkungan Contohnya yang pertama Indonesia penghasil sampah terbesar atau berapa Kemudian Indonesia penghasilkan oksigen Kedua setelah berhasil Tidak perlu memikirkan di luar konsep lingkungan Seperti Indonesia menjadi negara penghasil TKI atau apa itu Itu fakta-fakta kartu contohnya Seperti itu contohnya saja Kemudian kalau di pengenalan pola Itu di geografi Itu berarti pola ya Berus kalian Contohnya similarities and differences in immigration patterns Jadi polanya apa Pola similarities, kesamaan dan perbedaan Dari suatu migrasi di Amerika Atau Indonesia deh Pola migrasi dari Indonesia ke luar negeri itu polanya apa Mungkin untuk menjadi TKI atau menjadi TKW Atau ingin berbelanja di luar negeri Kalau pola dari luar negeri ke Indonesia Ya mungkin ingin berwisata ke Bali atau apa Itu siswa bisa membuat suatu kesimpulan Oh ternyata polanya ini Imigrasi polanya ini Imigrasi polanya itu Nah disitu bisa dikaitkan Kemudian algoritma Algoritma itu kan urutan ya Bapak-bapak urus kalian Jadi ketika dalam pembelajaran sejarah misal Create a timeline to include all events of the Cold War Jadi timeline-nya seperti apa Timeline atau lini masa Kalau di Facebook atau di Instagram atau apa gitu kan Ada timeline-nya Nah misal tahun ini kejadiannya apa Tahun sekian kejadiannya apa Tahun sekian kejadiannya apa Itu ada algoritmanya Ada urutannya Nah seperti itu wabak-bapak urus kalian Untuk pembelajaran IPS Kemudian kita masuk ke pembelajaran matematika Nah ini agak Sebenarnya bisa diterapkan namun Butuh pemahaman ya Untuk yang mengajar matematika Contohnya dari dekomposisi Ingat dekomposisi adalah Breaking a problem into smaller parts Memcah masalah besar menjadi yang lebih kecil Contohnya kalau di matematika Kita lihat Apa disini Masalah ya Breaking down linear equations Using bitmask and botmask Ini saya belum tahu nih Istilah matematika ini Mungkin guru matematika lebih tahu Tapi intinya Contoh yang lebih mudah Kita bisa menganalisis Different parts of a formula Kita bisa menganalisis Bagian-bagian dari suatu rumus Misal Rumus Balok gitu ya Atau kerucut itu kan Pasti bisa dipecah menjadi Rumus Apa namanya Lingkaran dengan Persegi Nah seperti itu Jadi Kalau kita melihat suatu Tabung misalkan Itu terdiri atas Dua lingkaran dan satu Persegi Nah disitu kita bisa memecah Menjadi lebih sederhana Jadi tidak usah bingung Untuk rumus-rumus Intinya Kita bisa memecah Menjadi beberapa bagian Yang memang Membentuk suatu Bangun ruang Atau Bangun Solid gitu ya Kalau Bisa Inggris ya Pejal Oke Kemudian Dari abstraksi Di sini Kita mengambil Bagian yang penting Important parts Jadi contohnya Seperti ini Tadi mirip dengan Science ya Atau IPA Representing data In a graph Jadi kita membuat Siswa membuat data Dari Percobaan Atau Soal cerita matematik Nah Misal ada Soal cerita yang cukup panjang Kemudian siswa Disuruh untuk membuat Data Dan mereka Selanjutnya Membuat grafik Nah Pastikan dia Fokus kepada Soal cerita itu Grafiknya Dibuat seperti apa Kemudian Apa yang dibutuhkan Sungguh X Sungguh Y Itu kan Atau tapil Baris pertama Baris kedua Dan seterusnya Tidak mungkin Dia fokus ke Hal yang lain Kemudian Pattern Recognition Ini polanya Di sini Polanya banyak Di matematika Ada Fibonacci Kemudian Pola perkalian Satu sampai sembilan Kalau satu Dikali sembilan Polanya seperti apa Dua kali sembilan Polanya seperti apa Dan terakhir Algoritma desain Ini Urutan ya Atau sequence Nah Di sini kita bisa Sebenarnya sudah sering Kita Apa namanya Lakukan ya Di telas Kalau guru matematika Jadi kita sajikan Soal cerita Kemudian Mereka Mengerjakan Dengan Merunut ya Merunut Kemudian menggunakan Rumus Dan akhirnya Dia atau mereka Bisa menemukan Sebuah jawaban Menggunakan rumus Untuk menjawab Suatu masalah Atau Pertanyaan Nah Bapak-Ibu guru sekalian Tadi IPA IPS Matematika Sekarang kita Beralih ke Bahasa Nah disini Saya ambil Bahasa Inggris ya Karena Hampir mirip dengan Bahasa Indonesia Penerapannya Jadi Kalau dengan Bahasa Inggris Sudah paham Insya Allah Bahasa Indonesia Akan mengikuti Itu ya Kemarin juga Ada yang tanya Bahasa Inggris itu Penerapan Situnya bagaimana Sebenarnya mudah Tergantung Tujuan Membelajaran Dan materinya Dan inovasi Guru untuk Menerapkan ini Misalnya Dari Menerapkan Helm Belajaran Bahasa Contohnya Analysis Of Writing Extract Menganalisis Bagaimana Susunan Atau Struktur Cerita Atau Tulisan Kemudian Breakdown Of words Into syllables Memecah Suatu kata Menjadi beberapa Silabus Mungkin Frasa Kalau pengenalan Pola Ini juga Banyak Polanya Apa Dalam suatu Kata Mungkin Diakhiri Dengan Ologi Diawali Dengan auto Anti Dan seterusnya Pola dari Nouns Verbs Adjectives Itu polanya Seperti apa Kemudian Abstraction Meringkas Bahasa Sederhananya Bagaimana Siswa Ditugaskan Untuk Mereview Sebuah Buku Kemudian Menulis Blurb Blurb Ini Kalau dalam Bahasa Indonesia Itu Ringasan Buku Yang ada Di Dalam Cover Blurb Di halaman Cover Pertama Di dalam Biasanya Menulis Sinopsis Menulis Draft Kemudian Anggoritma Design Banyak Dari Prosedur Text Membuat Text Prosedur Membuat Storyboard Membuat Comicstrip Ya Banyak Kemudian Kita Beralih Ke PCOK Atau Pembelajaran PCOK Singkatan Dari Just Money Dan Olahraga Nah Disini Memang Bisa diterapkan Berburu sekalian Namun Kadang kita Sebagai Kuruan Olahraga Misalnya Ada Ada Mungkin Masih Canggung Atau Belum Terlalu Menguasai Kita Belajar Bersama Disini Dari Dekomposisi Jadi ada Tiga aspek Ada Coaching Ada Training Ada Competition Jadi Dalam Olahraga Itu Ada Tiga Aspek Yang Bisa Diterapkan Bisa Dalam Aspek Pelatihan Aspek Latihan Dan Aspek Kompetisi Coaching Itu Pelatihan Training Latihan Persiapan Untuk Suatu Lomba Hanya Segedar Olahraga Biasa Competition Ini Untuk Lomba Masing-masing Berbeda Contoh Saya Ambil Dekomposisi Dari Competition Berarti Ingat Kompetisi Atau Lomba Dekomposisi Berarti Masalah Besar Menjadi Masalah Kecil Saya Linggari What Does The Season Consist Of Masalah Besarnya Kompetisi Atau Lomba Ada Liga Ada Cup Ada Jenis Kompetisi Yang Lain Di situ Guru Diajak Untuk Berpikir Dekomposisi Bagaimana Mereka Bisa Mengatur Untuk Strategi Memenangkan Lomba Kemudian Waktunya Kapan Waktu Latihnya Kapan Kemudian Biayanya Berapa Berapa Pesertanya Kemudian Latihannya Di lokasi Di mana Nah Seperti itu Utuh Apa Namanya Pemecahan Masalah Kemudian Contoh Abstraction Di sini Dari Segi Training Misalnya Dari Segi Latihan Nah Abstraksi Berarti Yang penting Nah Di sini Kita bisa Lihat Di sini What is Your Long Term Training Plan Nah Di sini Berarti Ada Bagaimana Rencana Latihan Jangka Panjang Jadi Ketika Mau Latihan Itu Yang Kira-kira Yang disiapkan Itu Yang sukses Itu Seperti Apa Kita bisa Berkaca Di tahun Lalu Oh Ternyata Kalau Latihannya Ini Kita Akan Menang Kalau Latihannya Seperti Ini Kita Akan Kalah Di situ Kita bisa Mengambil Puan Yang penting Bahwa Latihan Jenis Ini Atau Itu Bisa Memenangkan Atau Membantu Kita Untuk Menang Jadi Abstraction Kalau Pattern Recognition Ya Hampir Sama Bagaimana Kita 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 Melihat Pola Suatu Lawan Oh Lawan Ini Ternyata Lemah Di Bagian Sisi Kanan Pertahanan Kalau Lawan Ini Kuat Di Bagian Keeper Atau Apa Itu Seterusnya Kalau Algoritmic Design Atau Algoritma Itu Murutannya Bagaimana Latihan Dari Awal Sama Akhir Agar Skill Atau Kemampuannya Tetap Terjaga Dan Seterusnya Kita Beralih Ke Seni Budaya Nanti Ada Dua Lagi Sebelum Kita Discussion Atau Diskusi Seni Budaya Atau Seni Musik Seni Art Banyak Sekali Contohnya Di Sini Dekomposisi Itu Bisa Diterapkan Dalam Dalam Hal Menggambar Atau Melukis Contohnya Ini Identifying All The Components That Need To Be Drown Within A Still Life Image Siswa Mengidentifikasi Komponen-komponen Yang dibutuhkan Untuk Menggambar Untuk Yang menggambar Itu Apa saja Ketika Menggambar Gambar Yang bergerak Atau Yang hidup Jadi Siswa Itu Butuh Mungkin Kuas Yang Seukuran Segini Kemudian Cat Yang Warna Apa Kanvas Yang Seperti Apa Kemudian Bagaimana Cara Membuat Wajah Dan Seterusnya Itu Siswa harus Benar-benar Paham Bagaimana Mereka Mendekomposisi Masalah Besar Itu Bagaimana Mereka Mendekomposisi Masalah Besar Yaitu Membuat Gambar Yang Hidup Atau Life Image Kemudian Abstraksi Abstraksinya Yaitu Contohnya Creating a sketch Up of a drawing Membuat Sketch Jadi Tidak mungkin Siswa Menggambar Seluruh Bagian Tapi Dia hanya Menggambar Yang penting Yaitu Sketch Contohnya Kayak Bom Di Bali Itu kan Polisi Menyebar Sketch Nurdin Emtop Atau Amrozi Atau Siapa Nah Disitu Yang Sketch Itu kan Terlihat Dia memakai Kacamata Kemudian Memakai Topi Nah Itu Sketch Abstraksinya Tidak Mungkin Polisi Menggambar Secara Detail Ya Kan Terlalu Susah Mungkin Dan Mungkin Ketika Di TKP Itu Ya Susah Untuk Digambar Mereka Polisi Mungkin Hanya Mengingat Atau Mengetahui Aksesoris Yang Dipakai Mungkin Hanya Memakai Topi Atau Kecamatan Nah Itu Polisi Menggambar Sebagai Abstraksinya Kemudian Penalaman Pola Disitu Ada Polanya Misal Following Common Process When Creating 3D Work Ya For example Preparing Clay Disini Siswa Bisa Mengbuat Contoh Model Tiga Dimensi Polanya Seperti Apa Mungkin Membentuk Ini ya Contohnya Preparing Clay Membuat Clay Atau Keramik Jadi mungkin Siswa mengenali pola Ketika membuat keramik Harus Seukuran Sekian Kemudian Jumlah Volume Yang Yang dibutuhkan Tanah Lihat Yang dibutuhkan Seberapa Banyak Dari Yang Sebelum Sebelumnya Disitu Akan Menemukan Pola Ternyata Kalau Tanah Lihatnya Segini Bisa Dipakai Untuk Membuat Keramik Segini Disitu Ada Polanya Algoritma Urutannya Bagaimana Mereka Membuat Origami Kemudian Lukisan Dan Seterusnya Kemudian Kita Beralih Ke Pendidikan Agama Mungkin Ini yang Sebelum Terakhir Ini yang Terakhir Sebelum Project Jadi Yang Di pendidikan Agama Cukup Banyak Juga Dekomusisi Contohnya Bagaimana Siswa Bisa Mendekomusisi Masalah Besar Jadi Masalah Yang Lebih Kecil Contohnya Dari Ini ya According To The Bible How Was The World Created Berdasarkan Cerita Di Alkitab Atau Kitab Umat Nasrani Bagaimana Dunia Terbentuk Nah Masalahnya Kan Itu Masalahnya Who Was The World Created Bagaimana Dunia Terbentuk Nah Disitu Siswa Bisa Membuka Bible Atau Alkitab Untuk Berlatih Belajar Bagaimana Dunia Terbentuk Bagaimana Dunia Terbentuk Mulai Dari Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Dan seterusnya Mungkin Yang Bagaimana Nasrani Lebih Mengetahui Untuk Proses Seperti Itu Kemudian Abstraksi Yaitu Tadi What are The key Arguments To prove The existence Of God Alasan Kuat Alasan Kunci Untuk Membuktikan Keadaan Atau Keeksistensian Tuhan Nah Pasti Siswa Akan Fokus Untuk Melihat Bukti 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 Adanya Tuhan Tidak Mungkin Siswa Menulis Atau Mengungkapkan Yang Remeh Temeh Seperti Ada Misal Ada TV Ada radio Ada apa Itu kan Tidak Bersinggungan Dengan Itu Pasti Dia Atau Siswa Akan Menulis Hal Yang Memang Benar Benar Itu Apa Namanya Luar Biasa Contohnya Adanya Alam Semesta Kemudian Adanya Gunung Sungai Dan seterusnya Itu Kemudian Pernalan Pola Yaitu Pola Atau Patterns The Key Conversions Of World Religions Pola Dari Agama-agama Di Dunia Misal Agama A Itu Nama Kitabnya Apa Agama B Nama Kitabnya Apa Agama C Nama Kitabnya Apa Disitu Siswa Mengetahui Pola Dari Berbagai Agama Di Dunia Nanti Dari Situ Bisa Diajarkan Untuk Saling Bertoleransi Satu Sama Lain Atau Di Indonesia Boleh Mungkin Agama Di Indonesia Ada Apa Saja Siswa Diajak Untuk Berpikir Kira-kira Apa Persamaan Dari Agama Agama Di Indonesia Perbedaannya Juga Apa Disitu Siswa Bisa Saling Bertoleransi Satu Sama Lain Kemudian Algoritma Create A step By step Guide For Muslim Prayer Siswa Bisa Diajak Untuk Praktik Atau Sekedar Menulis Langkah Langkah Sholat Atau Langkah Langkah Wudhu Dan Seterusnya Mungkin Bagi Yang Agama Muslim Bisa Diajak Untuk Langkah Langkah Ibadah Sesuai Agama Masing 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 Mungkin Saya Tidak Terlalu Paham Ibadah Yang Agama Lain Terakhir Berbasis Project Berorientasi Sipina Karena Sekarang Kurikulum Merdeka Bapak Ibu Gurus Kalian Jadi Ada Suatu Pembelajaran P5 Prof Apa itu Singkatannya Kemarin Saya Memberikan Jadi Saya Akan Tampilkan Di sini Juga Nanti Saya Akan Kaitkan P5 Kalau Di SMK Itu P5 BK Jadi Profil Penguatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Seingatannya Yang Mirip Dengan P4 Zaman 80an Jadi Di sini Berbasis Project Itu Bisa Dipakai Untuk P5 Atau Bisa Dipakai Untuk PBL Atau PJBL PJBL Lebih Tepatnya Project Based Learning Kalau P5 Itu Memang Berbasis Profil Pelajar Pancasila Yang Ada 6 Kalau PJBL Ini Belum Belum Di Integrasikan Ke arah Itu Hanya Sebatas Project Nah Di Sini Ada Komponen City Yang Bisa Diterapkan Dalam Pembelajaran Berbasis Project Atau Profil Pelajar Pancasila Juga Boleh Yang Untung Judulnya Ini Pembelajaran Berbasis Project Berorientasi City Apapun Project Kita Bisa Kaitkan Dengan City Yang Pertama Dari Dekomposisi Yaitu Bagaimana Memecah Mas Salam Jadi Yang Kecil Contohnya Ini What is The Theme Project Tema Project Itu Apa Ini Masalah Besarnya Siswa Pasti Bingungan Kadang Siswa Bingung Aduh Ini Project Apa Pasti Dia Akan Berdiskusi Dengan Anggota Kelompoknya Atau Bahkan Bertanya Kepita Kepuru Pak Ini Kira-kira Apa Temanya Atau Bahkan Kita Sudah Menentukan Tema Kita Tinggal Bagi Ke Siswa Nah Disitu Kalau Lebih Kreatif Bisa Menentukan Tema Sendiri Contohnya Nah Apa Kira-kira Dekomposisi Yang Bisa Dikaitkan Siswa Bisa Dilatih Untuk Berdekomposisi Materialnya Apa Yang Dipakai Kemudian Resourcenya Apa Yang Dipakai Metodenya Apa Tekniknya Apa Nah Disitu Siswa Bisa Dilatihkan Dekomposisi Jadi Secara Tidak Langsung Nanti Akan Menemukan Tema Yang Sesuai Kemudian Petri Recognition Nah Disini Polanya Apa Kira-kira Untuk Sebuah Projek Polanya Ya Dari Pembelajaran Yang Mereka Dapat Nah Disini Penjelasannya Seperti Itu Nah Disini Penjelasannya Adalah Pola Dari Projek Ini Yaitu Dari Pembelajaran Yang Mereka Dapatkan Dari Kegiatan Di Kelas Mungkin Dari Penjelasan Guru Kemudian Mereka Mengenali Pola Oh Ternyata Materi Yang saya Dapat Tentang Misal Sampah Atau Bagaimana Cara Mengolah Sampah Nah Mungkin Polanya Lebih Ke arah Itu Lebih Bagus Gitu Nah Disitu Bisa Terkoneksi Antara Masalah Dengan Polanya Nanti Ketemu Dengan Abstraksi Dan Algoritma Desain Kemudian Dan Abstraksi Nah Siswa Disuruh Untuk Berlatih Memilih Yang penting Atau Yang Memang Dibutuhkan Contohnya Yaitu Dia Bisa Membuat Konsep Desainnya Seperti Apa Konsep Desain Kemudian Draft Version Versi Gambaran Umum Gambaran Kasarnya Seperti Apa Kemudian Dari Research Kira-kira Kata kuncinya Apa Kata kuncinya Projek Itu Apa Kata kuncinya Kalau Deskripsi Atau Artikel Itu Penting Untuk Lebih Fokus Ketika Dalam Mengurai Suatu Masalah Nah Disitu Penting Kata kunci Kemudian Produce Bagaimana Mereka Mempresentasikan Pastikan Hanya Mempresentasikan Yang penting Tidak mungkin Mempresentasikan Yang tidak penting Misal Kalau Saya suka Minum Jus Ketika Membuat Projek Kalau Saya suka Memakan Ripik Ketika Membuat Projek Itu kan Tidak mungkin Disebutkan Pasti Mempresentasikan Produk Produk Atau Projek Yang Mereka Kerjakan Kemudian Write Will Structure Project Strukturnya Seperti Apa Misal Dari Pendahuluan Atter Belakang Isi Tidak Mungkin Atau Jarang Sekali Sesu Menuliskan Ucapan Terima Kasih Itu Karena Memang Jarang Saya Lihat Jarang Mungkin Hanya Di Batas Skripsi Atau Tesis Sekarang Algoritma Design Step by Step Intinya Sequence Atau Alur Bagaimana Mereka Membuat Storyboard Ketika Membuat Vlog Atau Film Membuat Blueprint Rancangannya Membuat To-do List Kemudian Membuat Diagram Flow Dan Seterusnya Nah Disitu Bisa Dikaitkan Keempat Komponen Semuanya Juga Tidak Masalah Kalau Ada Waktu Yang Cukup Bisa Dikatkan Semuanya Kalau Waktunya Tidak Cukup Bisa Salah Satu Atau Beberapa Saja Oke Itu Saja Waktunya Sudah Lebih Dari 20 Menit Untuk Presentasi Silahkan Kita Bisa Diskusi Materi Silahkan Bapak Berus Kalian Sambil Minum Dulu Tidak Masalah Atau Ngemil Tidak Masalah Silahkan Saya buka Diskusi Sessionnya Mungkin agak Terlalu cepat Kalau terlalu cepat Nanti Bapak Bapak Berus Kalian Bisa Membaca Lagi Dan Kita Bisa Diskusi Lagi Selama Hampir Nanti Sampai Sembilan Seper Empat Mungkin Silahkan Bapak 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 Ken Atau Chat Silahkan Oke Silahkan Pak Daniel Baik Pak Selamat malam Kami di Pako sudah Jauh lebih malam Ada hal yang saya mau tanyakan Terkait dengan Apa yang Bapak tadi Mampir rata-rata itu saya lihat Projek Nah kalau kami kan guru Akhirnya di dalam pembelajaran Polanya kan tadi ada di Koimposisi Kemudian ada Ada empat tadi Bapak Ada empat yang Diberikan tadi Nah menurut yang jadi pertanyaan Saya Pak Apakah kita sebagai guru Kita yang membuat alurnya itu Ataukah kita serahkan Kepada siswa untuk menyusun alurnya Sesuai dengan yang sudah kita Buat tadi Kalau yang berbasis projek Oh iya Baik Pak Kita sebagai guru Kita bekerja sama dengan guru bidang Sini lain Kita saling Berkolaborasi Untuk membuat satu projek itu Supaya Kempat tadi itu masuk Algorisum Kemudian Abstraction Kemudian Dekomposisi Dan juga Pattern Recognition Oke Ini saya mohon Pertimbangan Bapak Kira-kira seperti apa Oh iya Terima kasih Pak Ya terima kasih pertanyaannya Jadi Ketika Ada pertanyaan seperti itu Memang Itu kembali lagi ke gurunya Memakai teknik Apa Misalnya Kan Anda Mungkin Bapak Ingat ya Ada teknik Inquiry Ada teknik Guided inquiry Ada teknik Free inquiry Itu kan Masing-masing punya arti yang Berbeda Jadi ketika Kita memberikan alur Kepada siswa Itu namanya Guided inquiry Yaitu inquiry yang Diberikan petunjuk Kalau siswa Disuruh untuk Mencari alur sendiri Berarti dia Free inquiry Mencari Tanpa petunjuk Dari guru Nah Disitu kembali lagi Ke Bapak Jadi Bapak bisa melihat Latar belakang siswa Kalau misal Input siswa itu Memang bisa Disuruh Atau Ditugaskan untuk Memikirkan Alur Suatu eksperiensi Sendiri ya Silahkan Namun kalau Latar belakangnya Masih butuh Bimbingan Ya Bapak perlu Menuliskan alurnya Namun tidak Harus semuanya Ditulis secara Lengkap Bapak ya Jadi Bapak mungkin Hanya menulis Alur yang Mungkin Dikasih Titik-titik Misal Yang pertama Contohnya ya Tuangkan Air sebanyak Titik-titik Mililiter Jadi Bapak tidak usah Menulis semua Tapi cukup Kasih Pertanyaan juga Disitu Tuangan air Sebanyak titik-titik Mililiter Kedalam Gelas Ukur Kemudian yang Dua Ukur dengan Alat Yaitu Titik-titik Jadi Siswa juga Memikirkan Tidak hanya Melihat Alurnya Saja Pak Jadi Ketika siswa Melihat Alur Atau Langkah-langkah Dari suatu eksperimen Itu Siswa juga Berpikir Mereka bisa Mengisi Alur Sesuai dengan Kelompok Mereka Yang didiskusikan Jadi Bapak Tidak hanya Menulis Alur Cara lengkap Itu akan Membuat siswa Terbiasa Untuk Menerima Apa adanya Menerima Petunjuk Dari Orang Lain Atau Hanya Sebatas Menerima Siap Jadi Siswa kurang Tertantang Untuk Membuat Alur Sendiri Salah Satunya Itu Apakah Butuh Kolaborasi Untuk Membuat Suatu Tema Projek Memang Butuh Kalau Untuk Kolaborasi Minimal Satu Orang Atau Dua Orang Untuk Membuat Suatu Tema Karena Memang Kalau Sendiri Kadang Idenya Itu Stuck Atau Kurang Butuh Penyegaran Mungkin Kalau dari Pelajaran Lain Mungkin Bisa Memberikan Suatu Inovasi Atau Pembelajaran Yang lebih Menarik Itu Saya Pak Dari Saya Pak Ini Karena Hubungan Saya Buru Mata Pelajaran TIK Kalau Menurut Bapak Sejauh Bapak Karena Kami Dari Guru-guru TIK Lebih Banyak Ke Arah Komputer Jadi Untuk Secara Tersekolah Kan Kita Mungkin Sudah 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 Bisa Terkait Dengan Kompetisional Thinking Ini Artinya Kalau Anak Kita Punya Anak Yang Kategorinya Sudah Taraf Pengetahuannya Di Dalam Semua Sama Mungkin Kita Mengatur Tapi Kalau Taraf Kemampu Masih Masih Makeda Satunya Ada Yang Lebih Ada Yang Belum Masih Kurang Nah Itu Kalau Menurut Bapak Apakah Kita Mengkabur Kan Buku Tetap Menjalankan Itu Kembali Kita Melihat Kira-kira Yang Bagusnya Mana Yang Yang Baiknya Mana Kadang Setiap Kali Kita Berjakan Kurikan Tugas Kepada Anak Itu Saja Ada Yang Tidak Mengerjakan Tidak Membuat Kalau Melakukan Pembelajaran Yang Berbasis Kodik 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 Begitu Pak Terima kasih Oh ya Untuk Pembelajaran Komputer Itu Memang Ada Suatu Kejadian Memang Saya Dulu Juga Pernah Mengajar Komputer Ada Beberapa Siswa Yang Memang Benar-benar Bisa Dan Ada Beberapa Siswa Yang Sangat Butuh Bimbingan Kita Saya Mengajar Komputer Dengan Pendekatan Individu Jadi Kalau Siswa Yang Memang Benar-benar Tidak Besah Kita Berikan Alurnya Tapi Kalau Siswa Yang Memang Sudah Basiknya Saya Berikan Siswa Maksudnya Saya Tugaskan Siswa Yang Sudah Mahir Untuk Mengajarkan Siswa Yang Belum Bisa Tapi Yang Benar-benar Ada Pengetahuan Sekali Saya Akan Terjun Kesitu Nah Itu Memang Salah Satu Strategi Saya Kedika Mengajarkan Komputer Kemudian Kalau Untuk Pertanyaan Kedua Mungkin Tadi Saya Kurang Jelas Tadi Mikrofon Bapak Maksudnya Kita Mulainya Memulai Dengan Mengajar Dengan Mengidentifikasi Anak Ini Kira-kira Yang Kurang Mampu Ata Yang Sudah Mampu Tadi Kan Bapak Sampaikan Ada Yang Mana Yang Kita Oke Untuk Mengidentifikasinya Kita Perlu Tes Ini Tes Awal Atau Prites Kita Bisa Mengetahui Seberapa Jauh Mereka Untuk Membagi Apa Namanya Membagi Suatu Kelas Kadang Bapak Itu Ngajar Komputer Tingkat SMA 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 S10 Karena Saya Kemarin Ini Di Papua Jadi Agak Tingkat Jenjangnya Bapak Tahu Sendiri Di Papua Bagaimana Nah Ya Papua SMA S10 Itu Memang Punya Tandangan Tersendiri Ya Pak Ya Saya Belum Ini Belum Mengajar SMA Jadi Butuh Emang Butuh Pengalaman Itu Bapak Ya Dari Sharing Saya Sendiri Apa Ya Karena Saya Mengajar Tingkat Yang Tandah Dari SMA Ya Memang Pertama Kita Berikan Berita Dulu Kemudian Kalau Memang Siswa Sudah Mahir Kita Kasih Pengayaan Membuat Project Dengan tingkat Yang Tinggi Kalau Yang Masih Di Bawah Standard Kita Tetap Bimbing Itu Pengalaman Sharing Saya Tapi Kalau Yang Dengan Tantangan Di Tanah Timur Papua Saya Tawa Gitu Begini Pak Korota Begini Pak Korota Masalahnya Kan Kami Di Papua Ini Kan Anak Ada Dari Kampung Komputer Artinya Teknologi Mereka Tidak Tahu Tidak Kuasai Itu Yang Kadang Kami Sebagai Guru Terim Mengalami Kesempatan Karena Ada Anak-anak Yang Secara Fasilitasnya Sudah Ada Sudah Bagus Tapi Ada Beberapa Yang Kurang Akhirnya Kami Agak Susah Untuk Mengelompokkan Tadi Karena Tadi Masing-masing Jendangnya Beda Ketika Kita Mau Masukkan Titi Ini Tentu Nanti Mereka Mereka Merasa Tidak Begitu Tidak 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 Kita Sudah Kelakuan Alur Itu Yang Makanya Tadi Saya Tanya Apa Kita Bikin Alurnya Terus Kita Siapkan Baru Mereka Kerjakan Alur Tersebut Artinya Kita Sudah Hanya Sepedar Deskripsi Saja Selanjutnya Kita Serahkan Selanjutnya Membuat Oh Iya Iya Oke Pak Tadi Memang Saya Ketikan Dengan Membelajaran IPA Memang Alur Itu Kita Selesai Sendiri Atau Mereka Bisa Menulis Dengan Sendirinya Dengan Untuk Komputer Dalam Hal SMK Di Tanah Papua Alur Yang Kita Berikan Siswa Alur Pembelajaran Yang Kita Berikan Itu Memang Perlu Pak Untuk Membuat Suasana Kelas Itu Kondusif Kalau Misal Bapak Belum Atau Tidak Membuat Suatu Konsep Pembelajaran Sebelum Bapak Mengajar Itu Kan Pasti Siswa Mungkin Blank Atau Butuh Bimbingan Atau Memang Harus Butuh Guide Itu Secara Lebih Umumnya Biar Semuanya Lebih Terkena Terkena Dampak Dari Pembelajaran Itu Mungkin Bapak Pertama Bikin Konsepnya Dulu Alurnya Kemudian Nanti Baru Bisa Dibagikan Siswa Untuk Mengerjakan Tugas Yang Sesuai Dengan Tujuan Membelajaran Untuk Dikatin Dengan Siti Bapak Bisa Mencari Komponen Siti Yang Sesuai Dengan Tujuan Membelajaran Misal Ketika Ada Photoshop Pastikan Bapak Mencari Suatu Masalah Masalah Besarnya Apa Masalah Besarnya Edit Foto Edit Foto Menggunakan Photoshop Disitu Siswa Bisa Membuat Editing Foto Yaitu Menggunakan Tools Mungkin Lasso Tool Kemudian Magnetic Tool Disitu Siswa Sudah Paham Alurnya Dari Bapak Dari Pak Guru Harus Ini Dulu Oh Ternyata Setelah Itu Siswa Sudah Mulai Paham Setelah Select Picture Pasti Ada Efek-efeknya Mungkin Filter Atau Apa Disitu Bisa Bapak Kaitkan Dengan Komponen Bisa Dari Abstraction Atau Algorithm Bisa Intinya Berikan Teori Atau Arahan Dulu Untuk Pembelajaran Computer Karena Memang Merataan Itu Terima kasih Pak Terima kasih Sama-sama Sekarang Silahkan Bu Tadi Bu Yus 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 Silahkan Bu Terima kasih Mas Kurota Saya ini Pengajar Sekolah Menengah Atas Kemudian Saya tertarik Untuk Menggunakan Pembelajaran Berorientasi Siti Cuma Yang Pengen Saya Tanyakan Ketika Kita Menggunakan Pembelajaran Berorientasi Siti Apakah Keempat Komponen Siti Ini Harus Ada Dalam Satu KD Yang Akan Kita Capai Bersama Siswa Atau Boleh Tidak Keempat Empatnya Jadi Semisal Dalam Satu Kompetensi Yang Harus Dicapai Oleh Siswa Kita Cukup Menggunakan Dekomposisi Saja Dengan Pengenalan Pola Atau Memang Keempat Empatnya Ada Karena Bagaimanapun Kita Harus Menyesuaikan Dengan Model Pembelajaran Yang Kita Pakai Itu Saja Pertanyaan Saya Dan Terima Kasih Terima Sebelumnya Mengajar Apa Di SMA Biologi Kita Lihat Seperti Yang Saya Sampaikan Kemarin Dan Berbagai Artikel Yang Saya Referensikan Jadi Ibu Tidak Butuh Semuanya Ibu Bisa Pilih Salah Satu Atau Dua Atau Tiga Sesuai Dengan Tujuan Atau Indikator Yang Ibu Berikan Dalam Belajaran Misal Dalam Biologi Dalam Tema Atau Topik Sistem Eksekresi Misal Atau Sistem Yang Lain Ibu Bisa Mengambil Dekomposisi Di Situ Dalam Suatu LKS Yang Akan Saya Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Dengan Judul Membuat LKS Berorientasi Ibu Bisa Membuat LKS Dengan Komponen Yang Bisa Dituliskan Semua Atau Salah Satu Atau Salah Dua Contohnya Kalau Dalam Topik Biologi Sistem Eksekresi Atau Mungkin Bioteknologi Atau Apa Ibu Ibu Bisa Mengambil Komponen Dekomposisi Seperti Yang Saya Misal Sistem Eksekresi Siswa Ditugaskan Untuk Membuat Suatu Makalah Atau Mindmap Atau Apapun Yang Berlatar Belakang Masalah Utamanya Sistem Eksekresi Contohnya Kemudian Disitu Apakah Ada Langkah Selanjutnya Pastinya Ada Yaitu Siswa Menganalisis Atau Membuat Pemecahan Masalah Dari besar Menjadi Kesil Contohnya Organ Apa Saja Yang Membentuk Sistem Eksekresi Kemudian Fungsi Organnya Apa Kemudian Ukuran Organnya Seberapa Besar Kemudian Mungkin Apakah Ada Enzim Yang Bekerja Disitu Apakah Ada Hormon Yang Ikut Bekerja Disitu Otomatis Siswa Bisa Berpikir Dari Luas Atau Dari Yang Besar Menjadi Yang Lebih Kecil Menjadi Lebih Detail Itu Yang Pertama Bu Bisa Juga Mengambil Pattern Recognition Mungkin Kalau Topik Yang Sama Ibu Bisa Juga Topik Yang Sama Misal Sistem Eksekresi Polanya Kita Lihat Apakah Pola Dari Organ Organ Itu Sama Sistem Kerjanya Mungkin Apakah Ada Kesamaan Kemudian Apakah Hormon Hormon Sama Maksudnya Apakah Hormon Hormon Itu Bisa Membantu Organ Itu Kemudian Bagaimana Pola Dari Misal Tekanan Darah Yang Melewati Organ Itu Dan Seterusnya Bisa Juga Algoritma Desain Membuat Model Atau Alat Alat Praga Model Eksekresi Itu Darah Kalau Dijadikan Model Pakai Selang Selang Kemudian Isi Air Warna Biru Warna Merah Itu Desain Algoritma Dari Awal Sampai Akhir Bagaimana Aliran Sirkulasi Darah Peredaran Besar Peredaran Kecil Dari Awal Sampai Akhir Harus Berhasil Bisa Juga Abstraksinya Bisa Masuk Sism Eksekresi Contohnya Ketika Menjelaskan Dengan Masalah Kekinian Ketika Makan Eksekresi Penyakit Apa Biasanya Penyakit Batu Ginjal Itu Fenomena Sekarang Kita Sering Makan Junk Atau Yang Asin Itu Akan Membuat Masalah Gagal Ginjal Disitu Siswa Membuat Abstraksi Atau Membuat Ringkasan Kira-kira Apa Poin Yang Didapat Dari Cerita Itu Kemudian Siswa Membuat Tabel Penyebab Gagal Ginjal Yaitu Makanan Apa Minumannya Apa Kegiatannya Apa Disitu Semuanya Bisa Jadi Tidak Harus Satu Dua Atau Empat Tergantung Topik Atau Materinya Terus Apakah Pertanyaan Pertanyaan Panduan Untuk Masing-masing Bagian Dari Siti Ini Kita Guru Yang Memberikan Panduan Atau Kita Yang Meminta Anak-anak Untuk Mencari Pertanyaan Dan Mencari Jawaban Atas Pertanyaan Itu Nah Baik Jadi Saya Hampir Sama Dengan Jawaban Yang Pak Tadi Pak Sep Tian Memang Itu Bisa Bebas Variatif Dari Siswanya Dulu Atau Gurunya Dulu Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Bahas Dengan Media Pembelajaran Yang Memang Berorientis Siti Ada PED Ada Lab Science Seterusnya Pertanyaannya Itu Apakah Butuh Apa Namanya Butuh Bantuan Guru Atau Tidak Nah Disitu Kalau Secara Teori Secara Artikel Yang Saya Baca Dan Dari Workshop Itu Memang Siswa Itu Dibibaskan Untuk Berpikir Untuk Mencari Alur Sendiri Yaitu Poin Utamanya Algoritma Desain Jadi Saya Sekalian Menjawab Bapak Tadi Septian Jadi Ketika Kita Memberikan Hanya Sepatas Contoh Atau Urutan Silahkan Kerjakan Sesuai Alur Seperti Berikut Contoh Yang Pertama Ukur Tegangan Seri Ukur Apa Namanya Tekanan Darah Menggunakan Tensimeter Kemudian Seterusnya Itu kan Hanya Petunjuk-petunjuk Tapi Kalau Yang LKPD Atau LKS Memang Benar-benar Membuat Siswa Berpikir Mengeksplore Media Tersebut Atau Mengeksplore Suatu Masalah Nanti Saya jelasin Di pertemuan Selanjutnya Bagaimana Membuat LKS Yang Berorientasi Siti Jadi Kita Tidak Perlu Menuliskan Alur Urutan Kegiatan Suatu Eksperimen Tapi Siswa Disuruh Membuat Sendiri Dari Suatu Masalah Dari Suatu Media Untuk Jadikan Sebuah Kesimpulan Seperti Itu Bu Terima Kasih Mas Kurota Mungkin Lebih Jelasnya Di pertemuan Selanjutnya Tapi Lewat Telegram Jadi Agak Tertulis Sekarang Silahkan Bu Maaf Pak Supriyadi Silahkan Pak Supriyadi Terima kasih Pak Kurota Dengar Suara Saya Tadi Saya Sempat Memperhatikan Tentang Pemaparan Materi Di Projek Profil Pancasila Untuk Siti Ini Kalau saya Perhatikan Disusunan Dari Dekomposisi Sampel Algoritma Itu Kalau Tidak Salah Itu Hampir Sama Dengan Betuk LKS Sembal Kerja Siswa Hanya Saja Disitu Ditambahkan Mungkin Ada Beberapa Komponen Atau Indikator Yang Diarahkan Ke Apa Namanya Compotional Thinking Siti Kemudian Saya Sudah Membuat Contoh Tentang Proyek Proyek Mini Yang Ber IPA Khususnya Tentang Tentang IPA Mungkin Nanti Bisa Kami Kirim Dan Tak Tolong Dikoreksi Dan Disesuaikan Dengan Materi Yang Tadi Sudah Disampaikan Kemungkinan Ada Kurangnya Disitu Yang Kebenaran Kami Sudah Membuat Mungkin Terlalu Panjang Yang Berjudul Pembuatan Tanam Toga Tanaman Obat Keluarga Sebagai Miniatur Ekosistem Buatan Disitu Intinya Hampir Sama Alurnya Hanya Saja Ada Berapa Indikator Yang Tadi Sampaikan Pak Kurota Itu Tidak Tidak Ada Disini Bagian Besar Hampir Sama Dengan LKS Dan Juga Ada Tambahan Disini Ada Profil Pelajar Pantasilanya Seperti Gotong Royong Benara Kritis Kreatif Beriman Bertakwa Dan Sebagainya Apakah Disitu Itu Juga Bisa Kita Masukkan Komponen Itu Profil Pelajar Pancasila Terima Kasih Baik Pak Nanti Saya Bantu Untuk Koreksi Dan Untuk Tugas Yang Selanjutnya Memang Akan Bergatan Seperti Itu Membuat LKS Berorient Siti Nanti Saya Tunggu Filenya Untuk P5 Yaitu Profil Pelajar Pancasila Itu Memang Bisa Dikaitkan Jadi Kalau Bapak Sudah Mengunduh Contoh Modul Ajar Dari P5 Dari SMP Mungkin SMA Disitu Intinya Itu kan Siswa Diajak Untuk Berpikir Dari Awal Sampai Akhir Dari Awal Itu Bagaimana Masalahnya Dari Dekomposisi Itu Memang Disitu Tidak Tertulis Dekomposisi Yaitu Ini 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 Abstraksi Ini Ini Disitu Tidak Mungkin Tertulis Seperti Itu Pak Jadi Disitu Hanya Tertulis Bagaimana Masalah Utama Misal Kalau Di Judul Modul Ajar SMP Di IPA Itu Eksplorasi Empon Empon Kalau Indonesia Tanaman Obat Empon Mungkin Kalau Yang Orang Jawa Tau Itu Siswa Diajak Berpikir Bagaimana Dari Awal Masalahnya Apa Misal Apakah Anda Apakah Kalian Sudah Tahu Apa Empon Itu Masalah Utama Ada Pertanyaan Juga Disitu Sebelum Menginjak Ke Yang Lebih Detail Carilah Referensi Yang Menguatkan Atau Yang Membuat Kalian Lebih Tahu Tentang Empon Empon Disitu Sudah Ada Dekomosisi Disitu Kemudian Ada Kalau Mungkin Bapak Sudah Punya Modulnya Bisa Lihat Juga Di File Bagaimana Metode Yang Akan Kalian Lakukan Untuk Mengeksplorasi Empon Apakah Itu Wawancara Apakah Itu Dengan Mengidentifikasi Di lab Atau Apa Disitu Sudah Ada Rekomusisi Juga Kemudian Abstraksi Juga Disitu Bagaimana Siswa Memilih Empon Yang Berhasiat Untuk Obat Tertentu Tidak Mungkin Memilih Yang Tidak Berkaitan Dengan Obat Obatan Ada Halaman Tertentu Di Modul Ajari Itu Yang Nanti Saya Berbagikan Bagaimana Empon Itu Berhasiat Untuk Penyakit Ini Kemudian Ada Yang Berhasiat Untuk Penyakit Itu Dan Seterusnya Nah Disitu Ada Abstraksinya Kemudian Juga Bisa Dikatikan Dengan Pattern Recognition Polanya Apa Ketika Dari Mengerjakan Suatu Tadi Misal Wancar Apakah Ada Pola Dari Suatu Narasumber Yang Diberikan Itu Bisa Dibuatkan Polanya Kemudian Bisa Dibuatkan Tabel Dari Narasumber A Narasumber B Jawabannya Apakah Ada Kesamaan Pola Disitu Atau Tidak Dan Algoritma Desain Itu Sesuai Bisa Membuat Mungkin Projek Ini Membuat Tanaman Obat Keluarga Di Sekitar Atau Di Sekolah Bersama Jadi Intinya Memang Di P5 Atau Projek Pelajar Panasile Itu Sebenarnya Sangat Berkaitan Dan Bisa Diaplikasikan Dengan Siti Karena Di Modul Ajar P5 Itu Tidak Disebutkan Secara Tersirat Atau Tertulis Dengan Sempurna Bagaimana Siswa Membuat Projek Dengan Alur Sesuai Gurunya Jadi Siswa Bisa Memang Explore Sendiri Tapi Dengan Petunjuk Secara Umum Tidak Petunjuk Secara Khusus Untuk Melakukan Ini Itu Dan Sebagainya Dari Guru Tapi Siswa Dituntut Untuk Explore Sesuai Dengan Tujuan Dan Gambaran Umum Dari Projek Itu Jadi Bisa Dikatkan Dengan Dari Saya Mungkin Ada Tambahan Lagi Pak Terima kasih Nanti Saya Memberikan File Telegram Juga Telegram Bisa Di grup Bisa Atau Langsung Ke Pak Kurota Langsung Boleh Atau Grup Boleh Dua-duanya Juga Boleh Biar Teman-teman Bisa Melihat Ada Tapi Di Telegram Bukan Di Telegram Saja Terima kasih Pak Kurota Oke Saya Tampilkan Yang File Tadi Buat Gambaran Silahkan Yang Lain Pak Sepetian Atau Bu Hirmi Atau Bu Windows 10 Siapa Atau Bu Bu Sri Suryati Atau Pak Didik Atau Silahkan Atau Masih Kurah Berapa Untuk Pembelajaran Ini Oke Ada Ada Yang Cep Mungkin Mungkin Bu Imade Atau Siapa Nah Oke Saya akan Tampilkan Ini ya Tadi Untuk Contoh Modulnya Yang bisa Dikatakan Dengan Siti Itu Saya Sampaikan Tadi Dengan Judul Explorasi Mereka 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 Siapa Tadi Yang Beru Tanya Pak Supriyadi Atau Ya Bapak Bapak Sekalian Ini contoh Modul Ajar P5 Yang Memang Ada Kompetisi Siti Di situ Walaupun Tidak Tertulis Ini Dekomposisi Ini Abstraksi Itu Algoritma Dan seterusnya Jadi Kita Bisa Kaitkan Kita Bisa Scroll down Halaman Ini Nah Ini tema Dari Kearifan Lokal Nanti Kalau Bapak Ibu Kurus Kalian Belum Punya Modul Saya Berikan Secara Gratis Dan Saya Akan Berikan Ke Grup Mungkin Di Telegram Kita Bisa Lihat Masalah Utamanya Adalah Eksplorasi Empon Empon Nah Dekomposisi Sudah Terlihat Di sini Dekomposisi Sudah Terlihat Masalahnya Empon Empon Siswa Diajak Untuk Berpikir Nanti Kira-kira Apakah Monpon Itu Kemudian Jenis Monpon Apa Menanamnya Dan seterusnya Di situ Sudah Ada Dekomposisi Yang terjadi Itu ya Bapak Ibu Kalian Kemudian Kita Beralih Ke halaman Selanjutnya Saya akan Mute Yang masih Unmute Maaf Kita bisa Lihat Di sini Ini Pendahuluan Jadi Bapak Ibu Kalian Perlu Membuat Pendahuluan Agar Ada Apa Itu Namanya Apersepsi Yang masuk Untuk Mengawali Suatu Masalah Itu Kemudian Ini sekalian Untuk materi Selanjutnya Untuk materi Selanjutnya Membuat LKS Berbasis Atau Berorientasi Siti Di sini Kita bisa Lihat Ada Dekomposisi Juga Di sini Siswa Bisa Mengeksplore Sumbernya Nah Tadi Saya Sampaikan Di PowerPoint Ketika Ada Project Itu Kan Di Dekomposisi Itu Bagaimana Mereka Mengambil Resource Sumbernya Apa Tuliskan Sumber Informasi Yang Kamu Peroleh Sisa Menulis Sumbernya Kemudian Berilah Komentar Atau Tanggapan Di sini Ada Keterampilan Abstraksinya Di sini Abstraksinya Atau Bagaimana Mereka Bisa Membuat Ringkasan Nah Di situ Kemudian Kita bisa Lihat Halaman Kebawah Ada Empuan-empuan Fieldtrip Bisa Online Bisa Onsite Jadi Bisa Pakai Apa Namanya Media Langsung Kalau Onsite Kalau Online Berarti Pakai Mungkin Survey Nah Di sini Memang Juga Ada Dekomposisi Di situ Teknik Pertanyaan Kemudian Informasi Yang Mau Peroleh Ini Sudah Abstraksi Juga Hal Yang Kamu Belajari Juga Masuk Ke Abstraksi Dan Ini Memang Kalau Sudah Masuk Ke Prosesnya Sudah Masuk Ke Algoritma Desain Di sini Ini Sudah Pengenalan Pola Ada Nama Pon-pon Ciri Fisiknya Apa Rasa Bonya Seperti Apa Manfaatnya Seperti Apa Nama Pon-pon Yang B Apakah Sama Atau Tidak Apakah Ada Polanya Atau Tidak Fisiknya Seperti Apa Baunya Seperti Apa Manfaatnya Apakah Sama Apakah Tidak Nah Di sini Ada Pengenalan Pola Nah Gitu Ya Bapak Ibu Sekalian Kemudian Ada Studi Literatur Ini Juga Pengenalan Pola Perbedaan Puan-puan Masa Dulu Dan Masa Kini Nah Di situ Siswa Diajak Untuk Berpikir Persamaan Polanya Seperti Apa Perbedaannya Seperti Apa Nah Seperti Itu Sudah Komplit Ya Bapak Ibu Sekalian Nah Ini Komplit Sekali Dan Terakhir Ini Persiapan Bahan Berbagi Informasi Buatlah Main Map Berarti Main Map Itu Dekomosisi Mulai Dari Sini Ini Ada Tulisan Yang Bidak Hitam Bisa Dari Situ Dekomosisi Disitu Terjadi Kemudian Nanti Di Akhir Itu Ada Eksperimen Berarti Untuk Membuat Produk Monpon Saya Membutuhkan Blah 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 Itu Sudah Masuk Algoritma Desain Sudah Masuk Abstraksi Dan Seterusnya Nah Itu Yang Bisa Bapak Ibu Tulis Untuk Sebuah LKS Atau LKPT Nanti Saya Tunggu Bapak Ibu Sekalian Untuk Tugasnya Di Perteman Selanjutnya Itu Membuat LKS Atau LKPT Berorientasi Siti Untuk Tugas Malam Ini Saya Akan Share Di Grup Nanti Setelah Jam Sembilan Itu Bapak Bers Kalian Mungkin Ada Pertanyaan Untuk LKS Untuk Perteman Selanjutnya Biar Lebih Jelas Di Perteman Selanjutnya Untuk Malam Ini Khusus Untuk Pembelajaran Berorientasi Siti Belum Ke LKS Lebih Lanjut Silahkan Ada Pertanyaan Iya Saya Lagi Pak Korota Tadi Saran Saya Untuk Proyek Profil Pancasila Itu Memang Tidak Harus Mesti Dituliskan Di Dalam LKS Misalnya Bergotong Royong Konteksnya Dengan Tema Yang Kita Pilih Kemudian Belum Ke LKS Silahkan Pertanyaan Halo Baik Siap Ya Jadi apakah Redaksionalnya Tidak perlu Ditulis Untuk Proyek Profil Pancasila Berkaitan Dengan Tema Redaksinya Untuk Memudahkan Siswa Dan untuk Memudahkan Mungkin Kepala Sekolah Atau Pengawas Dan Untuk Arsip Juga Perlu Pak Nanti Biar Bisa Diklasifikasikan Oh Ternyata Tema ini Sudah Dibuat Ternyata Tema ini Belum Dibuat Nah Itu Hanya Sebatas Untuk Mempermudah Saja Untuk Kebebasan Apakah Harus Ditulis Garvan Lokal Atau Apa Itu Kembali Lagi Ke Guru Masing-masing Tapi Untuk Mempermudah Lebih Baik Tuliskan Gitu Terima Kasih Sekalian Mungkin ada Pertanyaan Yang lain Coba Saya Mas Oke Silahkan Bu Hermi Baik Seperti Ada Beberapa Ibu Tadi Menyampaikan Bahwa Pembelajaran Berbasis Siti Ini Masih Rabah-Rabah Demikian Kami Juga Sebenarnya Gini Mas Kami Itu Pernah Membuat Projek PJBL Secara Kolaborasi Seperti Yang Disampaikan Lepak Daniel Tadi Nah Dari PJBL Kolaborasi Itu Apakah Kira-kira Kira-kira Itu Sudah Menerapkan Pembelajaran Berbasis Siti Apa Belum Karena Kalau Kita Lihat Misalnya Saya Kasih Contoh Haji Yang Pernah Kami Buat Itu Menjadi Pribadi Yang Kreatif Dan Produktif Untuk Menciptakan Jiwa Entrepreneurship Gabungan Dari Beberapa Mata Pelajaran Dan Kemudian Projek Besarnya Berupa Gelar Karya Pameran Tapi Secara Online Menggunakan Program R-TEP R-STEP Waktu Itu Nah Dari Masing-masing Bidang Studi Itu Sudah Menyampaikan Apa Dengan Pertanyaan Panduan Untuk Membantu Siswa Karena Terkait Dengan Beberapa Mata Pelajaran Bidang Saya Misalnya Mas Bidang Saya itu IPS Kebetulan 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 Kami Membahas Mengenai Ekonomi Kreatif Dari Apa Yang Di Bidang Ekonomi Di Bidang IPS Ini Yang Kami Sampaikan Pertanyaan Panduan Itu Yang Pertama Apa Pengertian Ekonomi Kreatif Itu Kemudian Ekonomi Kreatif Itu Meliputi Apa Saja Kemudian Berhubungan Dengan Pameran Tadi Desainnya Desain Yang Kamu Buat Itu Desain Seperti Apa Dan Yang Akhir Yang Dari Akhir Itu Bisa Menunjukkan Dari Desain Produk Yang Dibuat Produknya Karena Yang Dipamerkan Tidak Hanya Sekedar Lukisan Dan Sebagainya Hasil Dari Prakarya Tetapi Juga Waktu Itu Dari Siki Kuliner Membuat Berbagai Macam Olahan Berbahan Dasar Apa Ya Waktu Itu Membuat Donat Ada Nah Ekonomi Kreatifnya Saya Masukkan Di Sana Bagaimana Dia Berkreasi Membuat Donat Itu Dalam Bentuk Desain Produk Nah Begitu Kira-kira Apa Itu Sudah Sedikit Berbasis Siti Apa Belum Mas Ya Baik Oke Bu Saya Memilikan Alur PJBL Sebentar Karena Memang Mungkin Ada Yang Masih Lupa Atau Kita Butuh Ini Refresh Untuk PJBL Yang Seperti Bu Lakukan Itu Ada Beberapa Alur Yang Harus Dikerjakan Dari Awal Sampai Akhir Memang Hampir Mirip Dengan P5 Walaupun P5 Hanya Ditemakan Profil Pelajar Pancasila Kalau PJBL Hanya Sepatas Project Best Learning Apakah Ada City Di Sudah Ada Memang City Itu Suatu Keterampilan Berpikir Jadi Dia Bisa Melingkupi Berbagai Metode Atau Model Pembelajaran Bisa Melingkupi PJBL Bisa Melingkupi PBL Bisa Melingkupi Model Yang Lain Nah Di Sini Di PJBL Ini Di Ini Coba Ibu Mungkin Bisa Menebak Kira-kira Alur Mana Yang Ada Komponensi Di Di Situ Apakah Misalnya Alur Nomor Satu Itu Ada Dekomosisi Atau Ada Abstraksi Atau Apa Kira-kira Apa Kira-kira Ada Mas Ya Pengenalan Masalah Itu Tadi Berarti Sudah Ada Dekomosisi Di Situ Walaupun Memang Kita Tidak Menampilkan Secara Explisit Atau Secara Jelas Ini Dekomosisi Kemudian Alur Yang Kedua Walaupun Gimana ya Kalau di LKS Kan Mungkin Hanya Dituliskan Langkah Pertama Mengenali Masalah Langkah Kedua Menesain Project Itu kan Biasanya Seperti Itu Namun Kalau Di Itu Sebenarnya Ada Tapi Invisible Atau Tidak Terlihat Tapi Kalau Ibu Mau Membuat LKS Berorientasi Ibu Bisa Tambahkan Disitu Nanti Judul LKS Bisa Ditambahkan LKS IPS Ekonomi Berorientasi Kota Ramilan Berpikir Kemutasi Itu Keren Mungkin Nah Disitu Masalahnya Apa Masalahnya Ya Sama Untuk PCBL Jadi Ibu Bisa Menambahkan Ada Mungkin Ada Bukan Animasi Ada Ikon Atau Gambar Dekomosisi Nah Disitu Bisa Menambah Poin LKS Ibu Ya Mungkin Kalau Dalam Lomba Bisa Membuat Jubi Terpanah Ini Apa Ini Ada Dekomosisi Ini Apa Itu kan Nah Itu Ada Dekomosisi Kemudian Kalau Mendesain Perencanaan Project Itu kan Juga Butuh Mendesain Itu Tadi Saya Sampaikan Itu ada Yang namanya Pengenalan Pola Di situ Bagaimana Desainnya Yang sesuai Untuk Membuat Produk Dengan Laba Tertentu Itu Bagaimana Bagaimana Masarannya Itu kan Harus ada Polanya Ketika Konsumen Ingin Produk Dengan Sekian-sekian Kita harus Mengikutinya Itu kan Pola Pola Konsumen Itu Seperti Apa Di situ Juga Ada Penyusunan Jadwal Project Di sini Ada Yang Namanya Abstraksi Atau Abstraksi Juga Bisa Yang Penting Itu Kita Dahulukan Gak Mungkin Kita Membuat Jadwal Yang Tidak Penting Dulu Kita Membuat Label Dulu Gak Terlalu Penting Kita Harus Membuat Produknya Dulu Label Itu Nomor Sekian Itu Semuanya Sudah Ada City Walaupun Tidak Tersara Jelas Ada Itu Itu Saja Dari Saya Oke Baik Terima Kasih Mas Ya Bukan Yang Lain Mungkin Ada Chatbox Saya Belum Menemukan Chatbox Di situ Oke Untuk Tugas-tugas Yang Bapak Ibu Guru Sudah Masukkan Di Telegram Sedang Saya Nilai Bapak Ibu Guru Bara Bersabar Karena Cukup Banyak Dan Pada Beberapa Ginda Selain Ini Jadi Nanti Saya Nilai Juga Tidak Usah Khawatir Mungkin Untuk Pertemuan Hari Ini Kalau Tidak Ada Pertanyaan Assalamualaikum Mas Ijin Nanya Terkait Tugas Nanti Apakah Pertemuan Berikut Tadi kan Mas Kurata Bilang Ada Membuat LKPD Atau LKS Yang Berkom Kota Siti Kan Nah Ini Ada Kaitannya Dengan Tema Atau Judul P5 Yang Sudah Kami Berikan Menjadi Tugas Pertama Atau Sesuai Dengan Disampaikan Hari Ini Disesuaikan Dengan Mata Pelajaran Dari Kami Masing-masing Sebagai Peserta Itu aja Terima kasih Tugasnya Untuk Membuat LKS Itu Akan Mungkin Kalau Bapak Ibu Guru Sekalian Sudah Membuat Judul P5 Itu Bisa Dikaitkan Ya Tapi Nanti Saya Sampaikan Juga Untuk Topik LKS Itu Jadi Bapak Ibu Guru Tidak Perlu Bingung Harus Berpatokan Dengan Judul P5 Tadi Nanti Ada Petunjuk Khusus Dari Saya Untuk Mengajarkan LKS Jadi Bapak Ibu Bapak 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 Maunya Malam Ini Pertemuan Itu Karena Saya Lagi Ikut Lomba Ini Mas Di PMM Jadi Kalau Pas Momennya Pertemuan LKS Enak Banget Terakhir Mas Harus Jam 23 59 Di Upload Maksudnya Outline Yang Ingin Saya Buat Nanti Saya Bantu Koreksi Dulu Oke Makasih Ya Bu Susi Ritonga Tugas Pertamanya Menentukan Judul P5 Dari Kelas Atau Levelnya Atau Fasenya Ada lagi Mungkin Karena Memang Maternya Cukup Masih Asing Asing Gitu Jadi Bapak Ibu Guru Sekalian Masih Perlu Explore Lagi Nanti Bisa Baca Baca Material Yang Saya Bagikan Oke Sambil Sambil Apakah Ada pertanyaan Lagi Bapak Bapak Bukus Kalian Sudah Menginjak Pukul Sembilan Sebelum Sebelum Kami Tutup Dari Panitia Untuk Tugas Akan Saya Update Di Channel Materi 21 Juli Oke Mungkin Bu Yaya Atau Bu Maaf Bu Windows 10 Saya Tahu Namas Apa Kabar Bu Ya Bu Yaya Bu Windows Apakah Sudah Menerapkan IKM Bu Di Sekolah Panjir Dengan Semua Apa Masih K13 Atau Masih Gimana Bu Yaya Kalau Sekolah Saya Pak Karena Sekolah Penggora Ya Otomatis K10 Pakai Kuriklo Merdeka Ini Katanya Menghabiskan Jam Pelajaran Kurang Jam Kebanyakan Project Kata Orang Kami Sistemnya Ada Pakai Blog Jadi Kami Pelajarannya Itu Dari Juli Sampai Oktober Kelas 10-nya Harus Tuntas Pembelajarannya Kelas 10-nya Ketika Bulan 11 Disitulah Project P5-nya Dijalankan Seperti itu Baik Baik Ininya Tetap Ada Jam Khusus Ya Ada Sekolah Lain Yang Membuat Di Les 78 P5-nya Jadi Masing-masing Sekolah Mungkin Punya Kebijakan Baik 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 Silahkan Pak Imada Silahkan Tidak Apa-apa Kalau Ijin Ya Teman saya Masih Kelas 789 Masih Kortilas Tidak masalah Karena itu Memang Keseban sekolah Baik Apabila Tidak ada pertanyaan lagi Kami Akhiri Untuk Pertamaan Malam ini Untuk Pertamaan Selanjutnya Akan Kita Bahas Tentang Bagaimana Membuat LKS Berorinasi Siti Atau Bisa Bukan LKS Atau Modul Kalau Dalam IKM Modul Ajar Atau Modul P5 Juga Boleh Tidak Harus LKS Yang Mungkin Itu Kegiatan Siswa Yang Pada Siti Nanti Kita Bisa Kombinasikan Dengan Media Pembelajaran Maupun Yang Tidak Menggunakan Media Pembelajaran Hari Labu Besok Pembelajaran Via Telegram Oke Kami Tutup Dengan Pencahan Doa Alhamdulillah Saya Akan Update Tugas Di Channel Telegram 21 Juli Materi Saya Tutup Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Makasih Makasih Bapak Ibu Yang lain Saya Tunggu Untuk Yang Mengirimkan File Akan Saya Bantu Koreksi Terima kasih Saya Menilai Bapak Ibu Selain Tugas Baik Terima kasih Bye